Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'nfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anufusina Wa min sayyati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Wa ma yudalil falamudillalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu an la muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'ad Ma'asyarah muslimin Para jamaah Salat maghrib rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya Dimana pada hari yang mulia ini Dan di tempat yang penuh berkah ini Kita masih bisa Menjalankan di antara kewajiban kita Yaitu kewajiban Untuk senantiasa menuntut ilmu Dan insyaallah Pada pembahasan kita kali ini Kita akan membahas sedikit Dari kitab min hajil muslim Karya dari Al-Sheikh Abu Bakaran Jabil Al-Jazairi Rahimahullah ta'ala Rahmatan wa si'ah Dan kita telah sampai pada pembahasan Yaitu fasal yang ke-6 Al-Faslu As-Sadis Ini fasal yang rumayan agak panjang Dan poinnya adalah Adab terhadap tetangga Adab terhadap tetangga Dan kemarin atau pertemuan kemarin Kita telah membahas Sedikit dari adab terhadap tetangga Dan kita telah sampai pada nomor yang ketiga Nomor yang ketiga Disini Sang Mu'alif Rahimahullah ta'ala Rahmatan wa si'ah Menjelaskan kepada kita Nomor yang ketiga Di antara adab terhadap tetangga Adalah Iqramuhu Atau bersikap dermawan Bi'isda'ila ma'ruf wal khair ilaihi Dengan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak Kepada tetangga Apa landasannya? Landasannya adalah Sabda dari Rasulullah SAW Ya Nisa ala muslimat Wahai perempuan-perempuan muslim Janganlah kalian Meremehkan pemberian Tetangga Walaupun Bentuknya itu Seperti Kaki domba Ataupun mungkin kuku domba Ataupun kikil Ya Apa makna dari hadis ini? Jadi hadis ini maknanya adalah Larangan Seorang hamba Meremehkan kebaikan Walaupun kelihatannya itu Sedikit Ataupun kelihatannya itu Remeh Apa contohnya? Contohnya adalah Seumpamanya tetangga memberikan kita Ya Hadiah Dan hadiahnya dia itu mungkin bagi kita tidak berguna Contohnya diberi satu Gelas Air putih Ataupun Kita memberikan satu gelas air putih Kepada tetangga kita Maka jangan sekali-kali kita Meremehkan kebaikan tersebut Itu tidak diperbolehkan Kenapa? Dikarenakan Ya Boleh jadi amalan perbuatan Yang kelihatannya simpel Kelihatannya itu remeh Akan tetapi Kalau dinyatkan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi menjadi sebab Diampuni dosa-dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan ini sesuai dengan perkataan Ibn Mubarak Rahimahullah Dalam kitab Jamil ulam wal-hikam Beliau mengatakan Rubba amalin sagirin Tukabbiruhun niyah Boleh jadi amal yang kecil Itu dibesarkan Pahalanya karena Niat Dan boleh jadi amal yang kelihatannya itu besar Dikecilkan oleh niat Ya Jadi yang menjadi patokan bukan bendanya Bukan jenis amalannya Akan tetapi adalah niatnya Apa contohnya Contohnya adalah Seperti hadis Dari sahibat mulia Yaitu sahibat Bilal bin Rabah R.A Bahwasannya ketika Nabi S.A.W. Suatu malam Beliau pernah mendengar Suara terompahnya Bilal Mendahuli Bilal Masuk surga Maka Rasulullah S.A.W. Tanya kepada Bilal Ya Bilal Ini Semi'atu Qura'ana Alaika Baina Yad Filih Jannah Wahai Bilal Sesungguhnya Aku ini Tadi malam Mendengar Suara terompahmu Masuk surga Maka Nabi S.A.W. Maka Maka Amalan apa Yang bisa Menjadikannya Seperti itu Maka Dikatakan oleh Bilal Beliau Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Jadi Saya ini Ya Rasulullah Tidak punya Amalan yang Spesial Atau Amalan yang Istimewa Melainkan Aku Ketika Habis Wudu Masti Sholat Dua Rukaat Ya Dan kalau dalam Bahasa kita itu Namanya Sholat Badiyah Wudu Walaupun Kelihatannya itu Simple Walaupun Kelihatannya itu Remeh Akan tetapi Kalau dia itu Dilakukan Ikhlas Karena Allah Azzawajal Boleh Jadi Amal yang Simple ini Menjadi Penyebab Seorang Hamba Diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Azzawajal Ya Makanya Kita Gak Boleh Meremehkan Yang namanya Amal Kebajikan Gak Boleh Ini Sebagaimana Perkataan Dari Imam Ibn Mubak Wa Kau Luhul Abidhar Dan Juga Sabda Rasulullah S.A.W. Kepada Sahabat Yang Mulia Yaitu Sahabat Abi Beliau Mengatakan Beliau Mengatakan Ya Abadhar Wahai Abadhar Jika 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 Kamu Memasak Suatu Masakan Fa Ak Thir Ma Aha Maka Hendaknya Kamu Memperbanyak Kuahnya Wata Ah Jironaga Kemudian Berikanlah Makan Tersebut Kepada Tetanggamu Nah Ini Ini yang kadang-kadang Kita itu Lalai Ya Kadang-kadang Kita itu Lalai Kalau kita Memasak Masakan Kalau bisa itu Tidak Hanya kita Yang Menikmati Akan Tetapi Tetangga Juga Kalau bisa Juga Dibagikan Ya Lebih-lebih Kalau tetangganya Antum Orang Fakir Orang Yang Tidak Punya Dan Dia Membutuhkan Bantuan Maka Diantara Ancaman Kalau ada Orang Kaya Tapi Lupa Tetangganya Maka Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Laisal Mu'min Ya Dia itu Orang Beriman Bukan Orang Yang Beriman Laisal Mu'min Dia Yang Beriman Siapa Itu Alladhi Yashba Kalau Ada Orang Yang Kenyang Wajaruhu Ja'i Sedangkan Tetangganya Itu Lapar Maka Maknanya Laisal Mu'min Dia bukan Orang Mu'min Maka As-Syeh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Bani Dalam Kitab As-Silah Al-Hadis As-Sahiha Belum Menjelaskan Jadi Kewajiban Orang Kaya Ketika Dia memiliki Kelebihan Harta Maka Ketika Dia itu Sedekah Yang Diutamakan Bukan Orang Yang Jauh Dari Rumahnya Bukan Ya Contohnya Disini Di Masjid Ini Termasuk Diantara Mungkin Penduduknya Orang Kaya Maka Ketika Orang Kaya Ini Dia itu Makan Kenyang Semua Kehidupan Tercukupi Maka Kewajibannya Adalah Sedekah Memberikan Bantuan Kepada Fakir Miskin Sekitarnya Tidak Jauh Di luar Luar Kota Tidak Kenapa Dikarenakan Kalau Dia itu Memberikan Sedekah Kepada Orang Yang Di luar Kota Sedangkan Tetangganya Justru Dia Lebih Membutuhkan Dia Lapar Maka Ancamannya Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Laisal Mu'min Ini Bukan Sifatnya Orang Mu'min Maka Disini Ketika Kita Punya Uang Punya Kelibat Harta Sedekah Yang Paling Utama Itu Adalah Keluarga Yang Kedua Kerabat Yang Ketiga Adalah Tetangga 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 Jangan Antum Sekali-kali Lupakan Yang namanya Tetangga Itu Tidak Boleh Hak Mereka Sangat Besar Lebih Tetangga Antum Orang Islam Lebih Tetangga Antum Sesama Kerabatnya Antum Ini Harus Diutamakan Tetangga Kalau Kalau Kamu Sudah Masak Dan Memperbanyak Kuahnya Maka Diberikan Kepada Tetangga Kamu Disini Menggunakan Kalimat Jironaka Jironaka Maknanya Adalah Tetangga Tetanggamu Maka Ditastikan Oleh Para Ulama Di Dalam Kitab Om Datul Qori Bahwasannya Hadis Ini Merupakan Hadis Yang Maknanya Global Atau Mujmal Atau Umum Yang Namanya Kebaikan Atau Ihsan Tidak Hanya Diberikan Kepada Tetangga Muslim Akan Tetapi Juga Boleh Kepada Tetangga Non Muslim Atau Orang Kafir Itu Boleh Jadi Al-Ihsan Atau Kebaikan Tidak Hanya Diberikan Kepada Hanya Saudara Kita Sesama Muslim Akan Tetapi Juga Boleh Kepada Non Muslim Atau Orang Kafir Itu Boleh Akan Tetapi Yang Paling Diutamakan Itu Orang Muslim Dulu Contohnya Tetangga Kita Orang Muslim Sudah Terpenuhi Kebutuhannya Entah Makanannya Entah Pagiannya Entah Rumahnya Baru Kalau Sudah Terpenuhi Yang Kita Bantu Itu Adalah Tetangga Dekat Tetangga Samping Rumahnya Walaupun Agamanya Tidak Islam Itu Boleh Itu Boleh Apa Landasannya Landasannya Adalah Perbuatan Dari Para Sahabat Di Antaranya Adalah Abdullah Bin Amir Bin As Radulahu Anhu Abdullah Bin Amir Bin As Radulahu Anhu Bahasanya Beliau Pernah Menyembeli Kambing Ya Dan Habis Itu Daging Kambingnya Ini Diberikan Kepada Tetangga Beliau Yang Agamanya Itu Adalah Orang Yahudi Orang Yahudi Dan Disini Hukumnya Itu Diperbolehkan Boleh Apa Tujuannya Tujuannya Ketika Kita Memberikan Sedekah Ataupun Infak Ataupun Mungkin Hadiah Hibah Ya Kepada Non-Muslim Ketika Mereka Kita Memberikan Ihsan Kepada Mereka Maka Boleh Jadi Hati Mereka Tergugah Loh Ini Kok Aku Punya Tetangga Dia Agamanya Muslim Beda Sama Aku Kok Dia Baik Kepada Aku Maka Ketika Kita Senantiasa Ihsan Kepadanya Niscaya Boleh Jadi Dia Akan Trenyuh Hatinya Dan Boleh Jadi Dia Akan Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Da'wah Dengan Sikap Ya Jadi Da'wah Itu Tidak Hanya Dengan Lisan Saja Ya Ketika Kita Lisan Kita Belum Bisa Da'wah Maka Badan Kita Maka Perbuatan Kita Bisa Kita Nyatkan Untuk Berda'wah Itu Caranya Ya Jadi Boleh Kepada Tetangga Non Muslim Itu Boleh Wakauluhi Sallallahu Alayhi Wasallam Li Aisyah Radiyallahu Anha Lama Kolas Lahu Ya Ketika Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Kepada Beliau Yaitu Kepada Nabi Sesungguhnya Ya Rasulullah Saya Ini Punya Dua Tetangga Maka Siapa Yang Berhak Saya Kasih Hadiah Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ila Ak Robihima Minkibaban Jadi Tetangga Yang Berhak Kamu Kasih Hadiah Itu Agah Tetangga Yang Pintu Rumahnya Paling Dekat Dengan Pintu Rumahmu Ya Apa Makanya Begini Contohnya Ya Ini Rumahnya Jenengan Ini Tetangga Jenengan Ada Dua Tetangga Kemarin Sudah Tertangkan Ini Ada Tambahan Seumpamanya Ini Muslim Ini Muslim Cuman Ini Punya Hubungan Kerabat Mana Yang Diutamakan A Atau B B Ya Karena Dia Memiliki Hubungan Kerabat Dan Seumpamanya A Juga Memiliki Hubungan Kerabat Juga Memiliki Dan Kedua-duanya Itu Muslim Mana Yang Paling Utama Sahih Yang Rumahnya Paling Dekat Pintunya Jenengan Jadi Kalau Jenengan Punya Tetangga Kedua-duanya Sama Muslim Maka Disini Hadianya Yang Paling Berkat Siapa Kepada Tetangga Yang Rumahnya Paling Dekat Kalian Jenengan Niki Niki Paling Berhak Kemudian Kalau Yang Satu Muslim Yang Satu Non Muslim Alias Orang Yahudi Mana Yang Paling Berhak A Yang Muslim Atau B Yang Yahudi A Yang Muslim Jadi Kita Enggak Boleh Memberikan Hadiah Kepada Orang Yahudi Kecuali Kalau Kebutuhan Orang Muslim Ini Sudah Tercukupi Alias Enggak Boleh Loncat Enggak Boleh Harus Sesuai Dengan Urutan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dalam Hadis Yang Sahih Ini Urutan Mana Yang Layak Dan Berhak Untuk Kita Kasih Hadiah Dikarenakan Tetangga Kita Ini Adab Yang Ketiga Kemudian Adab Yang Keempat Ihtiram Menghormatinya Dan Juga Menghargainya Dan Enggak Boleh Melarangnya Untuk Meletakkan Kayu Di Nama Apa Ini Pak Dinding Dinding Dulu Apa Contohnya Begini Jadi Ini Rumah Jenengan Rumah Jenengan Ini Rumah Tetangga Tetangga Belum Punya Rumah Dia Ini Kapelingan Seumpama Tetangga Di Sini Dia Masih Kapelingan Mau Bangun Rumah Biasanya Dia Netip Kayu Disender Ke Dinding Jenengan Biasanya Kalau Di Kota Menggunakan Besi Atau Bukan Apa Apa Setelahnya Itu Kayak Besi Tapi Bukan Besi Apa Namanya Itu Itu Setelahnya Tidak Tau Jadi Seumpahnya Tetangga Antum Bangun Rumah Dan Dia Nyandarkan Kayu Nadi Dinding Nyan Jenengan Maka Sebagaimana Perkatan Syekh Uthaymin Dalam Sekitar Maka Kalau Bisa Diperbolehkan Diperbolehkan Kenapa Dikerenakan Seumpamanya Tidak Diperbolehkan Takutnya Kayu Yang Dia Mau Dibangkan Rumah Mau Digunakan Untuk Rumah Kalau Diletakkan Di Tanah Akan Dimakan Rayyap Maka Syekh Uthaymin Rahim Bila Mengatakan Ketika Ada Tetangga Yang Dia Butuh Dinding Untuk Sebagai Mungkin Sendenan Atau Sandaran Kayu Maka Hukumnya Itu Boleh Jenengan Tidak 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 Kalian Melarang Tetangganya Untuk Naruh Kayu Di Tembok Itu Tidak Tidak Dilarang Namun Para Ulama Memberikan Syarat Yang Pertama Boleh Asalkan Tidak Merusak Tembok Itu Boleh Yang Pertama Contohnya Seperti Tembok Jenengan Itu Gede Kemudian Kayunya Kecil Ya Mungkin Berapa Centilah Ini Seolah Kalau Disandarkan Tidak Akan Merusak Tembok Ataupun Lepas Cetnya Ya Tapi Seolah Bapak Merusak Baru Itu Hukumnya Tidak Boleh Apa Contohnya Contohnya Jenengan Temboknya Kecil Ternyata Yang Disandarkan Kayunya Itu Satu Balok Kayu Jati Yang Gede Diamantannya 30 Diamantar Gimana Roboh Rumah Jenengan Maka Ketika Bisa Merusak Rumah Jenengan Maka Hukumnya Tidak Boleh Jadi Boleh Asalkan Tidak Merusak Tembok Tidak Merusak Cet Ini Pertama Kemudian Yang Kedua Boleh Asalkan Tidak Ada Tempat Untuk Menyimpan Kayu Kecuali Disitu Boleh Jika Tidak Ada Tempat Menyimpan Kayu Kecuali Disitu Ya Kemudian Yang Ketiga Ada Tiga Syarat Boleh Asalkan Dia Izin Dulu Kepada Sang Pemilik Rumah Ini Ulama Memberikan Tiga Syarat Bahwasannya Diperbolehkan Seseorang Menyandarkan Kayunya Di Tembok Tetangganya Lebih Ketika Dia Sangat Membutuhkan Agar Tidak Dimakan Rayyap Wakaulihi Sallallahu Alayhi Wassalam Mankan Lahun Jarun Fih Ha'itin Aw Shari'kun Fala Yabi'ahu Hadda Ya'liduhu Alayhi Dan ini Dalil yang Menunjukkan Apa Menunjukkan Contohnya Begini Niki Rumah Jenengan Niki Rumah Tetanggan Jenengan Ternyata Kan Biasanya Dibatasi Sama Tembok Seumpamanya Ada Tumbuhan Di Sela-sela Ini Makan Jenengan Tidak Boleh Menjual Tumbuhannya Ataupun Tidak Boleh Jenengan Makan Itu Tidak Boleh Contohnya Ini Di Tengah-tengah Rumah Jenengan Kalian Tetangga Kok Darullah Kok Tukul Atau Ada Pohon Pisang Dan Pisangnya Berbuah Maka Ketika Berbuah Jenengan Tidak Boleh Menjualnya Atau Jenengan Tidak Boleh Memakannya Kecuali Kalau Jenengan Musyawarah Dulu Kalian Tetangga Jenengan Ini Masya 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 Hak Tetangga Sangat Sangat Dijaga Walaupun Kelihatannya Remeng Hanya Pohon Pisang Ketika Berbuah Kita Tidak Boleh Mengambilnya Melainkan Harus Musyawarah Sama Si Musyawarah Ini Ada Pohon Pisang Dia Berbuah Banyak Ada Mungkin 10 Sisil Ini Gimana Kan Seumpama Dibagi 50-50 Alhamdulillah Dan Seumpama Dijual Nanti Hasilnya Dibagi 50-50 Itu Caranya Ketika Ada Pohon Yang hidup Di tengah Tembok Jenengan Kali Tombok Tetang Jenengan Dan Nanti Ladang Tetangganya Oke Jadi Muhammad bin Maslamah Ini Ladang Tetangga Ini Ladangnya Muhammad bin Maslamah Jadi Ketika Muhammad Bin Maslamah Ingin Mengairi Dia Tidak Bisa Mengairi Melainkan Harus Lewat Ladangnya Tetangga Maka Sang Tetangga Dia Ketika Dimintai Izin Tidak Boleh Jangan Lewat Ladang Saya Sekali Tidak Boleh Dua Dua Kali Tidak Boleh Tiga Kali Tidak Boleh Akhirnya Muhammad Bin Maslamah Padu Kepada Sahabat Umar Bin Khotob Wahai Umar Sang Khalifah Saya Ini Punya Ladang Tapi I Tidak Tidak Bisa Dua Alt Tidak 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 Maka Diantara Jaban Umar Yang Masya Allah Sangat Tegis Langsung Mengatakan kepada si fulan ini Apakah saya yang akan Mengalirkan airnya di perutnya kamu Apakah saya Yang akan Mengalirkan airnya melalui Perut kamu Maka langsung dia mengatakan Jangan ya khalifah Maka dia membolehkan Muhammad bin Maslamah Untuk mengalirkan ladangnya Melalui ladang dia Masya Allah Kalau kita punya tetangga Sama-sama tahu Islam Masya Allah indahnya Saling menghormati Saling menghargai Dan tidak senantiasa Dan tidak berani untuk menudolimi Ini kalau sama-sama tahu Ilmu Tapi kebalikannya Kalau kita punya tetangga Tetangganya kok resek Suka buat-buat pusil Contohnya Ketika asik-asik Masak tiba-tiba dilempari oleh Tetangga Sampah ke Pekarangan Atau dilempari Kotoran atau najis Di pekarangan kita Atau dilempari Ular Kodarullah ya Saya juga mengalami Punya tetangga seperti itu Dan rasanya Benar-benar Seset Bukan tempat tinggalnya Artinya ini Kenapa? Nahan amarah Nahan amarah Ini kalau antum Punya tetangga yang Seperti itu Lebih baik apa? Kalau bisa Pindah saja Pindah saja Kenapa? Kalau kita biarkan Dan kita Tidak mau mendakwai Takutnya nanti Akan balah Parah hubungannya Ini poin yang ke Empat Kemudian yang terakhir Ada dua faidah Ya Yang kita bisa Petik dari Adab Terhadap tetangga ini Jadi yang pertama Adalah You are Riful Muslim Nafsahu Muslim itu Mengetahui dirinya Idhaka Nakot Ahsana Ila Jironihi Apabila Dia Sudah Berbuat Baik Kepada Tetangganya Au Asa A Ilayhim Atau Berbuat Buruk Bikau Lir Rasul Sallallahu Alih Wasallam Lilladhi Sa'alahu Anadhalika Kepada Orang yang Pertanya Ida Sami' Tanji Ronaka Yakulun Jika Kamu Mendengar Tetanggamu Berkata Kot Ahsanta Kamu itu Baik Fakot Ahsanta Maka Kamu Memang Baik Wa Ida Sami' Tum Yakulun Dan Jika Kamu Mendengar Mereka Mengatakan Kot Asa Kamu Itu Buruk Fakot Asa Memang Benar Kamu Itu Buruk Jadi Ini Tetangga Itu Sebagai Apa Semacam Sebagai Juri Kemudian Nasaniah Ini Yang Penting Yang Tadi Akhlak Akhlaknya Maka Hendaknya Sabar Dikernakan Kesabarannya Itu Menjadi Penyebab Terbebasnya Dari Gangguan Tetangga Tersebut Ini Harus Sabar Kalau jenengan Diganggu oleh Tetangga Makanya Ketika jenengan Punya Dua rumah Yang Pertama Kalau tetangganya Tidak Baik Dia Tidak Ganggu Maka Kalau Bisa Pindah Ke rumah Yang Kedua Yang Dekat Masjid Yang Tetangganya Muslim Yang Setiap Hari Bisa Jamah Ke Masjid Masya Allah Itu Kalau Punya Dua rumah Ini Yang Pertama Kalau Diusili Sabar Dan Yang Kedua Apa Berdoa Ya Allahumma Ini Audubika Min Jari As Ya Allah Saya Berlindung Kepadamu Dari Tetangga Buruk Kenapa Kalau kita Berdoa Kepada Allah Dan Allah Menijabai Boleh jadi Tetangganya Sehingga Erasan Dia yang Pindah Kalau Doanya Diijabai Ya Namun Yang ketiga Kalau kita Sudah Sabar Tetap Tidak Berubah Kita Kemudian Sudah Menasihatinya Kalau tidak mempan Maka Langkah Yang Paling Akhir Maka Disini Kita Boleh Melakukan Sesuatu Yang Agak Ekstrim Apa Itu Jadi Kita Punya Perabut Rumah Tangga Maka Kita Letakkan Di depan Rumah Alias Mungkin Di pinggir Jalan Ya Ini Sesuai Dengan Sabda Nabi S.A.W. Apa Fungsinya Kok Kita Melemparkan Atau Menurut Barang Di Jalan Itu Ada Fungsinya Dan Ini Sesuai Dengan Hadis Tak Bacakan Dulu Jadi Ada Seseorang Pernah Datang Kepada Nabi Ngeluh Kenapa Ngeluh Dikarenakan Punya Tetangga Yang Buruk Akhlaknya Fakola Maka Nabi Persabda Izzahab Fas Subir Punglanglah Dan Sabarlah Dan Orang Tadi Datang Kepada Nabi Dua Kali Jawabannya Sama Tiga Kali Jawabannya Sama Tetap Tidak Berubah Sikap Tetangganya Fakola Maka Nabi Menyuruh It Rahmata Agafi Tarik Taruhlah Rabot Rumah Tanggamu Di pinggir Jalan Atau Di luar Rumah Fataroh Haku Maka Dia Melakukannya Faja'alan Nasu Yamurun Bihi Wayakulun Dan Manusia Dia itu Ketika Lewat Pertanya Kenapa Kau Kamu Keluarkan Barang Barangnya Malakah Maka Dia mengatakan Faya'kul Adhani Jari Gara-gara Tetanggaku Mengganggu Maka Ketika Diceritakan Faya'la'anun Jarohu Hatta Jahu Maka Manusia Yang datang Yang lewat Dijarin itu Melakna Tetangganya Akhirnya Tetangganya Dia Berkata Rudda Mata Aga'ila Man Zilika Fa'ini Wam Lohila A'ud Kembalikanlah Perabotnya Kedalam rumah Sesukunya Aku ini Tidak akan Ulangi Keburukannya Ini Sa'idah Kalau Antum Berbuat Antum Dizalimi Jadi Boleh Antum Keluarkan Perabotnya Antum Di luar rumah Tujuannya Apa Manusia Akan Melihat Dan Bertanya Kepada Antum Kenapa Dikuarkan Maka Boleh Antum Ceritakan Dan Mereka Akan Melaknat Tetangga Antum Dan Tetangga Ini Insyaallah Akan Sadar Ini Ini Sedikit Adab Terhadap Tetangga Mudah Mudahan Apa yang Kita kasih Hari ini Memberikan Faidah Dan Juga Keberkahan Kepada Kita Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita Tutup Dengan Dua Kepanjelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh